Pendekar Lembah Naga, Jilip 73 Semua tamu terkejut bukan main ketika melihat ada bayangan manusia melayang di atas kepala mereka, dari tempat duduk paling belakang dan melayang menuju ke depan, ke tengah ruangan di mana masih menantiki meliongong fangsang dengan lagak sombong itu. Ketika bayangan manusia itu telah tiba di tengah ruangan dan berdiri, mereka melihat seorang laki-laki yang amat tampan dan gagah perkasa, dengan pakaian sederhana akan tetapi memiliki wibawa besar dan sepasang matanya menyapu ke arah pangeran. Banyak di antara para tokoh Kang Ou mengenalnya dan di samping keheranan mereka, terdengar sorak-sorai menyambut pendekar ini. Siapakah yang tidak mengenal pendekar Sakti Chia Bun Hou, putra Chin Ling Pai yang tersohor itu? Akan tetapi, banyak pula alis yang dikerutkan dengan heran dan menduga-duga. Istri pangeran itu adalah cucu ketua Chin Ling Pai, dan kini tokoh Chin Ling Pai ini maju. Apa artinya ini? Akan tetapi mereka semua maklum bahwa kalau pendekar Sakti ini maju untuk bertanding, maka di tempat itu akan terjadilah pertandingan yang amat hebat dan mereka semua merasa beruntung untuk dapat menyaksikannya. Seketika wajah Li Chia Wusi menjadi pucat ketika dia melihat pamannya sudah maju ke tengah ruangan. Hampir dia tidak berani menatap wajah yang tampan dan yang nampak gagah penuh wibawa itu. Sementara itu, pangeran Cheng Hon Hou tersenyum gembira. Sekarang saat yang dia nanti-nantikannya sudah tiba. Memang untuk inilah dia mengadakan pertemuan besar itu. Selain untuk menghimpun orang-orang pandai, juga hendak menonjolkan dirinya sebagai yang terpandai di antara semua orang Kang Hou, dia juga hendak memancing datangnya keluarga Chin Ling Pai. Apabila dia dapat menarik mereka menjadi sekutunya, dengan umpan kenyataan bahwa Chia Wusi sudah menjadi istrinya dan pembantunya, maka hal itu akan baik sekali karena kedudukannya akan menjadi semakin kuat. Sebaliknya, kalau dia gagal menarik mereka dan mempengaruhi mereka, maka dia akan dapat mengalahkan mereka satu demi satu sehingga dengan demikian dunia Kang Hou akan melihat bahwa di alah jago nomor satu di dunia, bahkan keluarga Chin Ling Pai yang sangat terkenal itu pun tidak ada yang mampu menandinginya. Maka, melihat betapa pendekar sakti Chia Bun Hou sudah maju, dia memandang dengan sinar matel berseri. Akan tetapi dia hendak membiarkan dahulu dua orang pembantunya itu menguji sampai di mana kehebatan pendekar sakti ini, apakah memang sehebat apa yang dikabarkan orang. Ketika pendekar sakti itu berdiri tegak dengan kedua kaki terpentang lebar, kedua tangan tergantung di kanan-kiri dan memandang dengan sinar matel, tajam penuhi bawa kepada pangeran itu, Cheng Hon Hou dengan tenang dan dengan bibir masih tersenyum, balas memandang. Dua pasang matel yang sama-sama mempunyai sinar tajam mencorong dan penuhi bawa itu saling pandang, seolah-olah mereka berdua saling mengukur kekuatan masing-masing melalui sinar matel itu. Suasana menjadi sunyi, sunyi yang menegangkan dan mencekam hati. Hanya Li Chiao Si yang nampak bergerak, kepalanya saja, kadang-kadang diangkat memandang pamannya, kadang-kadang menunduk kembali, sementara kedua tangannya meremas-remas ujung bajunya, jantungnya berdebar penuh ketegangan dan kebingungan. Akan tetapi suasana yang mencekam itu kemudian dipecahkan oleh suara Kim Lyong Hong Fang San yang lantang, suaranya yang mengandung pura-pura karena sebenarnya dia sudah tahu siapa adanya pria gagah yang kini berada di dekatnya itu. Eng Hyong dari manakah yang kini maju? Apakah hendak mengajukan diri sebagai calon jagoan? Harap suka memperkenalkan diri. Setelah mendengar teguran ini, Bun Hou baru membalikan tubuhnya dan menghadapi Kim Lyong Hong yang ternyata sudah berdiri bersama dengan Hai Lyong Hong. Sejenak Bun Hou menatap mereka berdua dengan sikap kering, kemudian terdengarlah suara yang lantang dan jelas. Aku bernama Chia Bun Hou dan aku datang mewakili Chin Ling Pai baru saja dia berkata sampai di sini, lalu terdengar suara berbisik di antara para tamu, yaitu mereka yang baru sekarang melihat pendekar ini sungguhpun semua telah mendengar nama besarnya, apalagi nama besar Chin Ling Pai, yang akhir-akhir ini menjadi semakin terkenal sesudah ada berita bahwa keluarga Chin Ling Pai dituduh sebagai pemberontak, malah menjadi pelarian-pelarian pemerintah. Setelah suara berbisik itu meredah, Bun Hou baru melanjutkan kata-katanya, kami dari Chin Ling Pai tidak pernah merasa menjadi orang yang paling pandai di dunia ini. Karena itu, kedatanganku di sini pun sama sekali bukan hendak memperebutkan julukan kosong sebagai jagoan nomor satu di dunia. Akan tetapi aku datang justru untuk menguji sampai di mana kehebatan orang yang berani menyebut dirinya sebagai jagoan nomor satu di dunia. Langsung terdengar tepuk tangan riuh rendah menyambut kata-kata ini dan kebanyakan yang bertepuk tangan adalah orang-orang yang termasuk dalam golongan bersih karena ucapan itu merupakan suara hati mereka pula. Mereka menganggap Bun Hou sebagai wakil mereka, wakil dari golongan putih untuk menentang usaha-usaha kaum sesat yang selalu hendak menonjolkan diri dan melakukan perbuatan-perbuatan demi mencari harta benda, kedudukan, atau nama besar. Mendengar ucapan yang penuh wibawa ini, juga melihat sikap pendekar itu yang kering, dan melihat sambutan para orang Kang O, kedua orang dari Lem Hai Sem Lo itu lantas mengerutkan alis dan mereka pun menjadi bingung. Tetapi Kim Leong Ong yang berwata angkuh dan selalu memandang rendah lawan itu lalu berkata lantang. Tia Bun Hou, ucapanmu tadi sungguh menyimpang daripada maksud dari pertemuan besar yang diadakan oleh pangeran ini. Sekarang dengan siapa engkau akan bertanding, sedangkan jagoan nomor satu belum ditetapkan siapa? Tia Bun Hou yang tadi pun merasa penasaran menyaksikan kelicikan dan kecurangan kakek kecil pendek ini lalu menjawab, dengan siapa saja yang merasa dirinya jagoan tak terkalahkan. Lem Hai Sem Lo dikenal sebagai Datuk-Datuk Selatan, akan tetapi hari ini aku melihat betapa salah seorang di antaranya hanyalah seorang tukang berkelahi yang licik dan tak tahu malu. Kalau Lem Hai Sem Lo merasa hebat, boleh saja aku menghadapinya, dan terhadapku, Lem Hai Sem Lo boleh berlaku licik dan curang sesuka hatinya. Ucapan ini terlalu hebat. Lebih-lebih lagi karena segera terdengar suara tawa menyambut ucapan yang terang-terangan mencela dan mengejek kelicikan Kim Leong Ong tadi. Akan tetapi, Kim Leong Ong dan Hai Leong Ong menjadi marah bukan main. Nama besar Lem Hai Sem Lo seperti diinjak-injak oleh pria muda ini. Kini Hai Leong Ong Fang Teg sudah berkata dengan suara keras, orang muda suciah yang sombong. Ucapanmu itu terlampau besar dan engkau menantang Lem Hai Sem Lo. Kami masih ingat bahwa engkau adalah putra ketua Chin Ling Pai, maka dengan demikian engkau tentu masih keluarga dengan istri pangeran yang terhormat, dan cukup Bun Hou membentak demikian nyaringnya hingga mengejutkan semua orang karena di dalam keadaan marah bentakan tadi mengandung tenaga auman harimau yang sangat hebat, terbawah hikang dari ilmu Tian Te Sinci yang sehingga gemah bentakan itu mendatangkan getaran dasyat. Dalam urusan ini tiada hubungannya dengan keluarga. Aku datang bukan untuk membicarakan soal keluarga, dan kalau Lem Hai Sem Lo berani, majulah, tidak usah cerwet. Kalau tidak berani, menggelindinglah pergi dan biarkan aku menghadapi orang yang menggerakkan semuanya ini. Sambil berkata demikian, kembali Bun Hou memandang ke arah pangeran Cheng Hon Hou. Paman Li Chiaw Si yang mukanya berubah merah itu membuka mulut, akan tetapi suaranya tadi hanya merupakan bisikan sebab lengannya keburu disentuh oleh suaminya yang masih tersenyum-senyum saja. Tenang, si Moe dan mari kita lihat perkembangannya, bisiknya kembali. Sementara itu, kemarahan Fang Teh dan Fang San membuat wajah mereka berubah merah sekali. Tia Bun Hou, benarkah tadi engkau menantang kami berdua untuk maju bersama melawanmu? Orang muda, hati-hati lah engkau dengan jawabanmu kata Fang Teh yang marah bukan main, akan tetapi mengingat akan nama besar Lem Hai Sem Lo, dia merasa tidak enak hati dan malu apabila harus menghadapi orang muda ini dengan pengeroyokan mereka berdua. Lem Hai Sem Lo, mengapa banyak cerwet? Jangan kan kini tinggal kalian berdua, meski masih lengkap tiga orang pun aku tidak akan gentar melawan kalian. Majulah sia Bun Hou yang memang sudah mengambil keputusan untuk memberi hajaran kepada mereka ini, kini sudah berdiri menghadapi mereka dengan kedua kaki terpentang lebar, tubuhnya tegak dan kedua lutut agak ditekuk, sepasang matanya mencorong laksana metusi ekor naga, tanda bahwa ketika itu tenaga singkangnya telah naik dari pusar dan berputar-putar di seluruh tubuhnya, siap untuk dipergunakan dalam setiap gerakan. Dua orang kakek itu masih meragu, selain merasa malu kepada para tokoh Kang O, juga mereka merasa sungkan terhadap pangeran karena bukankah orang muda ini masih terhitung paman dari istri Seng Pangeran sendiri? Maka Fang Tek lalu menghadap ke arah pangeran dan berkata, harap paduka maafkan kami berdua yang tidak tahu harus bersikap bagaimana dalam keadaan seperti ini. Cheng Hon Hou yang sejak tadi tersenyum dan wajahnya yang tampan itu tetap nampak berseri, lantas berkata tenang, seorang yang sakti dan gagah perkasa seperti Chia Tai Hiap sudah berkenan meramaikan pertemuan ini dan hendak memperlihatkan kepandayan, hal itu sungguh membuat kita harus berterima kasih sekali. Sekarang Chia Tai Hiap mengajak kalian berdua untuk bermain-main dan menguji kepandayan, kenapa kalian berdua masih ragu-ragu lagi? Diam-diam Chia Bun Hou terkejut sekali. Tak disangkanya bahwa pangeran yang masih begitu muda namun ternyata pandai sekali mengatur perasaan sehingga sampai demikian jauh tetap tenang dan ramah, sungguh merupakan sikap seorang yang sama sekali tidak boleh dipandang ringan. Mulailah dia mengerti mengapa keponakannya itu, seorang gadis gagah perkasa, dapat tunduk terhadap pangeran itu. Kiranya pangeran itu, biarpun masih muda, selain memiliki wajah yang amat tampan menarik, juga memiliki kekuatan batin yang mengagumkan dan tentu memiliki kepandayan yang tinggi pula. Dan wajah pucat dari Chia Si agak berseri ketika dia mendengar ucapan suaminya itu. Diam-diam dia melirik ke arah ibunya dan dapat melihat ibunya itu berbisik-bisik dengan ayah dirinya, yaitu Yap Kun Leong. Tentu saja dia tidak tahu apa yang sedang dibicarakan oleh ibunya dan suami ibunya itu. Sedangkan bibinya, Yap Pin Leong, hanya memandang ke arah suaminya dengan penuh perhatian karena tentu saja bibi itu tahu bahwa suaminya sedang menghadapi lawan yang amat tangguh kalau dua orang kakek itu benar-benar hendak maju bersama mengeroyok suaminya. Sementara itu, dua orang kakek itu menjadi lega hati mereka. Jelaslah bahwa pangeran memperkenankan mereka maju bersama menghadapi tokoh Cien Ling Pai ini dan memang telah menjadi tugas mereka untuk mengukur kepandayan orang-orang tangguh yang akan menjadi calon lawan majikan mereka. Kalau begitu, kami tidak akan menolak tantanganmu, Cia Tai Hiap. Sesudah mendengar pangeran itu menyebut Cia Tai Hiap, maka Fang Teg juga tidak berani menyebut lainnya. Kami akan maju bersama menghadapimu. Tak perlu banyak cakap, maju dan mulailah jawab Bun Hong tak sabar lagi. Dua orang kakek itu cepat memasang kuda-kuda dan melangkah perlahan mengitari Bun Hong dengan lagak dua ekor jago yang memilih-milih tempat yang baik, sudut yang tepat untuk memulai serangan mereka. Bun Hong tetap berdiri tegak, sama sekali tak bergerak dan hanya pandang matanya saja yang mengikuti gerakan mereka. Akhirnya kedua orang kakek itu mengambil sudut yang dianggap paling menguntungkan, yaitu di kanan-kiri pendekar itu. Fang Teg di sebelah kanan dan Fang San di sebelah kiri. Tiba-tiba, setelah saling memberi tanda dengan sinar mata, keduanya mengeluarkan teriakan nyaring dan mulailah mereka menyerang dari kanan-kiri. Wu-ut, Wu-ut, plak-plak-plak-plak. Dengan gerakan yang mantap Bun Hong menyambut serangan mereka dari kanan-kiri itu, dengan menggerakkan tubuh dan kedua lengannya bergerak menangkis sehingga dia sudah berhasil menangkis masing-masing lawan dua kali dan membuat dua orang kakek itu agak terhuyung. Kembali Bun Hong berdiri tegak ada pun kedua orang lawannya kini berada di depan dan belakangnya. Dua orang kakek itu memandang dengan metel terbelalak sebab pertemuan lengan mereka tadi dengan lengan Bun Hong membuat tubuh mereka terasa tergetar hebat. Hal itu tidaklah mengherankan karena Bun Hong telah mempergunakan tenaga Tiantai Shin Chiang yang sudah dilatih sampai pada puncaknya. Dan kini, meskipun Kim Lyongong Fang San berada di belakangnya, Bun Hong tidak menjadi gentar, bahkan sama sekali tak menggerakkan kepalanya sebab ketajaman pendengarannya bisa menangkap segala gerak-gerik lawan di belakang itu seolah-olah dia dapat melihatnya dengan mata, melihat dengan jelas. Maka dia membagi kekuatannya pada metu dan telinga sehingga dia dapat memperhatikan dan mengikuti segala gerak-gerik dua orang lawannya. Kembali dua orang kakek itu mengirim serangan dan kini mereka melakukan serangan bertubi-tubi dan sambung-menyambung. Pukulan-pukulan mereka demikian, dasyatnya, semua merupakan pukulan maut dan ternyata tubuh besar Heliongong Fang Teek itu tidak menghalanginya untuk bergerak cepat sekali, jauh lebih cepat dibandingkan gerakan adiknya yang bertubuh kecil-pendek. Bagaikan seekor singa Fang Teek menyerang dengan dua tangan dibentuk seperti cakar dan kedua lengannya itu bergerak-gerak seperti seekor naga. Dan memang sebenarnya orang pertama dari Lem Hai Sen Chu ini adalah seorang ahli silat naga Liong Jau Kun dan Liong Jau Kiam Sud, ilmu pendang cakar naga. Sebaliknya, meskipun gerakannya tidak seringan dan secepat kakaknya, namun si pendekim Liongong Fang San itu memiliki tenaga sinkang yang sangat kuat sehingga setiap pukulannya mendatangkan angin yang menyambar dasyat dan mengeluarkan bunyi bercuitan. Tingkat kepandayan Fang Teek dan Fang San memang seimbang, karena kalau Fang Teek lebih cepat gerakannya, Fang San lebih kuat pukulannya. Hal ini terasa benar oleh Bun Hou maka dia pun tidak berani memandang rendah sehingga untuk menghadapi serangan dua orang lawannya yang tangguh ini, dia telah mainkan taik keksin kun, ilmu silat kekeramat dari ayahnya. Ilmu silat ini memang merupakan ilmu silat halus yang amat tangguh untuk menjaga diri dan mempunyai daya tahan yang sangat kuat sehingga dengan ilmu ini dia seakan-akan dapat menahan serangan seribu orang lawan. Apalagi pada waktu itu tingkat kepandayan Bun Hou sedang berada pada puncaknya, tubuhnya sedang kuat-kuatnya dan dia amat terlatih. Maka, dengan langkah-langkah yang indah dari taik keksin kun, dia mampu mengelap ke sana-sini atau menambahnya dengan tangkisan-tangkisan untuk kemudian melakukan serangan balasan dengan tamparan-tamparan Tian Teh Sin Chiang yang amat tampuh itu. Pertandingan itu sudah lewat lima puluh jurus, namun kedua orang pengeroyok itu sama sekali belum pernah mampu menyentuh tubuh Bun Hou. Semua tamu memandang ke arah pertempuran dengan matel, terbelalak karena kagum. Yap Kun Liong memandang dengan sikap tenang, tidak seperti istrinya, Chiagio Keng yang memandang dengan alis berkerut dan tangan terkepal. Tingkat Chiagio Keng tidak sedemikian tingginya sehingga dia sukar dapat mengikuti perkembangan dari pertandingan tingkat tinggi itu sehingga dia khawatir kalau-kalau adik kandungnya akan kalah. Sedangkan Yap Pin Hong sejak tadi mengikuti gerak-gerak ketiga orang yang bertanding itu dengan sikap sama tenangnya dengan kakak kandungnya. Dia tahu bahwa suaminya tak akan kalah, karena pada dasarnya suaminya lebih kuat dan andai kata suaminya mau menjatuhkan pukulan-pukulan maut yang ganas, sejak tadi tentu suaminya sudah dapat merobohkan dua orang pengeroyoknya itu, atau setidaknya seorang di antara mereka. Li Chiao Si yang biarpun amat lihai tapi juga tidak setinggi itu tingkatnya, memandang dengan bingung. Dia tidak tahu harus bengsihat mana. Yang dikeroyok adalah pamannya yang bertindak atas nama Chen Ling Pai, sedangkan kedua orang pengeroyoknya itu adalah pembantu-pembantu suaminya yang menggantikan dia. Dia tidak dapat membayangkan apa yang akan dilakukan apabila dia yang masih menjadi penguji dan harus berhadapan dengan pamannya yang sakti itu. Sedangkan pangeran Cheng Hon Hou menonton dengan wajah berseri dan beberapa kali dia mengangguk-angguk menyatakan kagumnya terhadap gerak-gerik Chia Bun Hou yang memang merupakan seorang pendekar yang sukar dicari tandingannya. Akan tetapi, diam-diam pangeran ini merasa khawatir juga. Dia tahu bahwa dua orang pembantunya itu tidak akan dapat menang. Karena itu mulailah dia memandang ke sana-sini mencari-cari Sin Ling. Mengapa adik angkatnya itu tidak kembali ke situ? Kalau saja ada Sin Ling, sebelum dia sendiri harus berhadapan dengan Chia Bun Hou, yaitu kalau dia gagal membujuk paman istrinya itu, dia akan menyuruh Sin Ling mewakilinya untuk menguji pendekar dari Chin Ling Pai itu. Meskipun dia tahu bahwa Sin Ling, menurut pengakuannya adalah putra kandung dari pendekar sakti ini, akan tetapi agaknya di antara mereka berdua belum ada hubungan dan pendekar sakti ini belum tahu akan rahasianya sendiri itu. Maka hal ini merupakan kunci baginya. Kehadiran Sin Ling sebagai putra pendekar ini dapat dipergunakannya untuk menarik keluarga Chia itu. Seandainya di antara ayah dan anak itu tidak ada yang mau mengulurkan tangan, maka dia dapat pula mengharapkan bantuan Sin Ling yang dia tahu memiliki ilmu kepandayan yang tak banyak selisihnya dengan kepandayannya sendiri, seorang pembantu yang boleh diharapkan. Oleh karena itu, maka melihat dua orang pembantunya itu agaknya terdesak oleh Chia Bun Ho, pangeran itu mulai teringat kepada Sin Ling dan mulai menoleh ke sana sini untuk mencari adik angkatnya itu. Kemana kah perginya Sin Ling? Apa yang terjadi dengan dia? Mari kita mengikuti Sin Ling yang tadi meninggalkan tempat pertemuan itu. Sesudah Sin Ling mendengar bisikan pangeran yang hendak memaksa membantunya dan bahwa Bicu berada dalam pengawasan serta kekuasaan Hek Hyat Moli dan Kim Hang Li Uniyo, maka taulah Sin Ling bahwa kakak angkatnya itu kembali berbuat curang. Tahulah dia bahwa Bicu sengaja ditawan untuk dijadikan sandera, untuk memaksa dia harus membantu pangeran itu menghadapi para tokoh Kang Ou, membantu pangeran itu agar berhasil menjadi jagoan nomor satu di dunia dan menjadi bengcu untuk menghimpun tenaga orang-orang Kang Ou lantas membantunya melakukan pemberontakan terhadap Kaisar. Dengan marah sekali Sin Ling lalu berlari masuk meninggalkan tempat itu. Dengan cepat Sin Ling berlari menuju ke kamar Bicu untuk mengajak kekasihnya itu segera pergi dari tempat ini sekarang juga. Daun pintu kamar Bicu tertutup dan dengan hati harap-harap cemas Sin Ling lalu menghampiri daun pintu ini dan mendorongnya ke dalam. Kosong. Sunyi sekali di dalam rumah ini. Agaknya semua pelayan dan pengawal sudah berkumpul di depan, menonton keramaian di luar. Bicu dia berseru memanggil dan memandang ke sana-sini lalu berjalan menuju ke dalam, membuka setiap daun pintu kamar dan ruangan mencari-cari. Akhirnya dia tiba di lorong yang menuju ke ruangan belakang dan ketika dia memasuki lorong yang lebarnya hanya 3 meter akan tetapi amat panjang itu, tiba-tiba dia melihat gerakan orang dan tahu-tahu di kedua mulut lorong itu, di depan dan belakangnya, sudah berdiri puluhan orang pengawal dengan senjata tombak, pedang dan golok di tangan. Dia telah dikurung di dalam lorong itu dan tidak ada jalan keluar lagi karena di depan dan belakangnya, di tiap mulut lorong, masing-masing telah berjaga belasan orang pengawal pilihan yang siap dengan senjata mereka. Dia seakan-akan seperti seekor harimau yang sudah terkurung dan terjebak. Sin Ling memandang dengan mati bernyala dan muka merah. Kembalikan Bicu bentaknya. Kembalikan Bicu atau, demi Tuhan, tidak akan ada seorang pun yang akan lolos dari tanganku. Suaranya menggetar saking khawatirnya membayangkan Bicu berada di tangan mereka. Dia pun maklum bahwa pangeran Cheng Hon Hou hendak mempergunakan Bicu untuk memaksanya. Akan tetapi sekali ini dia tidak mungkin mau dipermainkan, tidak mungkin dia harus mengalah dan memenuhi kehendak pangeran itu. Walaupun Bicu berada di tangan mereka, dia tidak akan mau tunduk dan menyerah lagi. Hanya ada dua jalan. Mereka mengembalikan Bicu dalam keadaan utuh dan selamat. Atau, kalau mereka mengganggu kekasihnya, maka dia akan mengamuk dan membunuh semua orang dalam istana lembah naga itu. Kedua matanya mencorong seperti mati seekor naga sakti pada waktu dia memandang kepada para pengawal yang menghadang di mulut lorong itu. Dengan berani dia terus melangkah maju sambil sekali lagi membentak, kembalikan Bicu. Akan tetapi pengawal-pengawal yang berjaga di sana adalah pasukan pengawal pilihan yang tadinya menjadi pasukan pilihan dari Raja Sabutai. Mereka ini, sebagai pasukan pilihan, seakan-akan telah menjadi manusia-manusia robot yang tidak memiliki keinginan sendiri dan mereka bergerak oleh perintah atasan. Mereka tadi menerima perintah untuk mencegah pemuda ini pergi ke gudang di belakang, di mana Hek Hiat Molli dan Kim Hong Li Unyio mengurung gadis tawanan itu, dan mereka, pasukan pengawal yang jumlahnya 30 orang itu, akan mentaati perintah ini sampai titik darah terakhir mereka. Maka, mendengar bentakan-bentakan Sin Leong, mereka seolah-olah tak mendengarnya dan kini para pengawal yang menghadang di depan sudah mengangkat senjata mereka dengan muka beringas, sedangkan pasukan yang berada di belakang Sin Leong sekarang sudah bergerak maju lagi memasuki lorong itu. Sin Leong benar-benar dihimpit dari depan dan belakang. Melihat ini, Sin Leong menjadi semakin marah. Tahulah dia bahwa kali ini pangeran Cheng Hong Hong betul-betul memperlihatkan kedoknya dan hendak menentangnya mati-matian, maka dia pun lantas mengeluarkan bentakan nyaring dan tubuhnya sudah menerjang ke depan seperti seekor harimau menubruk, tanpa mempedulikan adanya tombak, golok dan pedang yang menyambut tubuhnya. Dia mengerahkan seluruh tenaganya yang dihimpunnya selama dia mempelajari ilmu dari Bu Benghut Chong. Ada angin dasyat menyambar ke depan, menyambut belasan orang yang menghadangnya itu, disusul oleh kedua tangan Sin Leong sendiri yang mendorong ke depan. Beres! Hebat bukan kepalang tenaga Sin Kang yang menyambar keluar dari gerakan Sin Leong ini. Tombak, golok, pedang beterbangan, terdengar pekik-pekik kesakitan dan belasan orang itu sudah terjengkang dan terpelanting ke kanan-kiri seperti setumpuk daun kering diamut badai. Sin Leong terus meloncat keluar dari lorong itu, tiba di ruangan belakang yang luas. Di sini dia berdiri tegak, memandang sekelilingnya, mencari-cari bicu. Belasan orang pengawal yang terpelanting tadi, hanya ada 10 orang saja yang sanggup berangkit kembali dan yang 5 orang tidak dapat bangun. Ditambah dengan 15 orang lagi, yaitu para pengawal yang mengejar dari belakang tadi, mereka kini mengurung dan mulai menerjang serta mengeroyok Sin Leong dari berbagai jurusan. Hujan senjata menyerang tubuh Sin Leong. Sin Leong mengamuk. Kedua tangannya yang penuh dengan tenaga Tiantai Sinti yang sampai ke puncak, menyambar-nyambar sehingga setiap orang pengeroyok yang terkena sentuhan tangan ini, bahkan terkena sambaran hawap pukulannya saja, tentu terpelanting. Setiap senjata yang bertemu dengan dua lengannya tentu patah-patah atau beterbangan terlepas dari pegangan pemiliknya. Bagai sekelompok nyamuk menyerang api lilin, para pengawal itu setiap kali maju lantas terpelanting roboh dan sesudah mengamuk dengan hebatnya, laksana seekor naga yang mengejar mustika di antara awan-awan hitam, maka semua pengawal itu roboh dan tubuh mereka pun malang melintang memenuhi ruangan itu, merintih-rintih dan mengadu-adu. Darah berceceran di mana-mana dan senjata tajam berserakan. Sin Leong masih sempat melihat ada seorang pengawal yang luka terpincang-pincang lari ke belakang, ke sebuah gudang tua jauh di belakang istana itu. Maka dia pun cepat berkelebat dan menuju ke tempat itu. Berak! Sekali terjang daun pintu kayu yang tebal dari gudang itu pun pecah berantakan dan Sin Leong meloncat masuk. Akan tetapi dia lalu terbelalak berdiri di ambang pintu yang sudah jebol itu, memandang ke dalam. Gudang itu besar, dan agaknya merupakan gudang yang sudah tidak terpakai lagi karena selain kosong juga tidak terawat, kotor dan jauh berbeda dengan keadaan di dalam istana yang serba mewah dan indah. Memang gudang ini telah lama hanya dipergunakan untuk menyiksa para tawanan pada waktu Hek Hiat Moli tinggal di situ dan karenanya, setelah pangeran Cheng Hon Hou memergunakan istana itu, gudang ini tidak dipakai dan hanya ditutup. Dan sekarang, tempat itu dipergunakan oleh Hek Hiat Moli dan Kim Hang Li Unyo untuk menahan bicu. Agaknya pengawal yang terluka dan tadi lari masuk untuk melapor, mengalami nasib sial karena dia sudah meringkuk pada sudut itu tak bergerak-gerak, entah pingsan entah mati. Dan memang ketika dia selesai melapor bahwa semua pengawal tidak mampu menahan pemuda itu, Hek Hiat Moli telah menghadiahi dengan sebuah tendangan yang membuat tulang iga orang itu remuk-remuk. Dapat dibayangkan betapa marahnya hati Sin Leong ketika dia melihat bicu terbelenggu pada sebatang tiang kayu di dalam gudang itu, ada pun di sekeliling tiang itu terdapat tumpukan balok-balok kayu yang sudah disiram minyak. Dan kini Kim Hang Li Unyo sudah berdiri dekat sambil memegang sebatang obor yang bernyala, bersiap untuk membakar tumpukan kayu yang mengelilingi bicu itu. Darah itu juga memandang padanya dengan muka pucat dan matel terbelalak, akan tetapi suaranya terdengar penuh kegembiraan ketika dia berseru, Sin Leong. Agaknya baru sekarang dia dapat berseru memanggil nama kekasihnya itu karena sejak tadi mulutnya diikat dengan sapu tangan yang kini bergantung pada lehernya, tentu telah dilepaskan oleh Kim Hang Li Unyo. Agaknya wanita ini sudah mempersiapkan diri dengan baik karena selain kedua tangannya sudah mengenakan sarung tangannya yang mampu menahan senjata tajam, juga di atas punggungnya yang menggendong kayu palang salib itu terlihat mengepul hiu-hiu yang terbakar, dan kini selain tangan kirinya memegang obor, juga tangan kanannya memegang sebatang pedang yang berkilauan. Dan tidak jauh dari situ berdiri si nenek muka hitam yang menyeringai-mengerikan, bersandar pada tongkat bututnya. Hehehehek Hiat Moli terkekeh dan nampak mulutnya yang tak berferdigi lagi. Kau bocah bandel, masih mau memamerkan sedikit kepandayan di sini? Hek Hiat Moli Sin Leong membentak. Lepaskan biju. Heheheh, bocah lancang. Hanya ada dua pilihan untukmu. Engkau kembali ke depan dan membantu pangeran sampai dia berhasil dengan cita-citanya, atau engkau akan melihat pacarmu ini dimakan api sampai habis dan engkau sendiri mampus di bawah tongkatku. Nenek iblis Sin Leong membentak dan dia sudah meloncat ke depan dan menerjang nenek itu dengan dasyatnya. Ih, plak nenek itu meloncat untuk menghindar sambil menyabetkan tongkatnya yang dapat ditangkis oleh Sin Leong. Bakar dia teriaknya sambil melawan pemuda yang sudah marah sekali itu. Kim Hang Lee Un Yeo cepat membakar tumpukan kayu di sekeliling biju dan api pun berkobarlah. Sin Leong biju menjerit sesudah api mulai berkobar mengelilinginya, mendatangkan hawa panas yang luar biasa. Pilar di mana dia terbelanggu tidak akan cepat terbakar, dan pembakaran itu memang diatur sedemikian rupa untuk meniksanya sehingga sebelum api itu akhirnya menjalar ke pilar, terlebih dahulu dia akan mengalami siksaan luar biasa di kurung api berkobar yang besar dan amat panas. Sin Leong mengamuk, dan kini Kim Hang Lee Un Yeo juga sudah ikut maju dengan pedangnya, membantu burunya mengeroyok Sin Leong. Pedangnya bergerak dengan amat cepatnya, lenyaplah bentuk pedang di tangan Kim Hang Lee Un Yeo dan berubah menjadi segelung sinar berkilauan yang menyambar-nyambar, mengeluarkan suara berdesing dan bercutan, juga tongkat di tangan nenek muka hitam itu berbahaya bukan kepalang, karena gerakannya didorong oleh Sin Kang yang amat hebat. Sekali ini Sin Leong benar-benar diuji kepandainya. Dua orang lawannya itu terdiri dari orang-orang yang pandai, terutama sekali nenek hitam itu. Dan celakanya dia bertanding dengan hati gelisah bukan main melihat api berkobar mengurung bicu. Sebagian besar perhatiannya tertarik ke arah bicu, dan setiap ada kesempatan, dia meninggalkan dua orang lawannya untuk meloncat ke arah api dalam usahanya untuk menyelamatkan darah itu lebih dulu dari ancaman maut yang mengerikan. Namun, kedua orang lawannya maklum akan niatnya ini dan terus menghadang, bahkan kelengahan Sin Leong akibat perhatiannya tertarik ke arah bicu sudah membuat dua kali punggung beserta pundaknya kena dihantam tongkat Hek Hiat Moli. Kalau saja dia tidak memiliki kekebalan dan cepat mempergunakan TKH Ii Beng, tentu dia sudah roboh oleh dua kali hantaman itu. Dia hanya merasa pening sedikit, akan tetapi dengan mengeluarkan jurus-jurus hokmo capsa ciang, angin pukulan menyambar dasyat hingga dua orang lawannya itu terkejut dan cepat mengelak sambil meloncat mundur. Pada lain saat, guru dan murid itu sudah menerjang lagi dan kembali Sin Leong terdesak hebat karena dia masih saja mencurahkan perhatiannya kepada bicu yang terus-menerus memanggil namanya. Sin Leong, ah, Sin Leong, tolong! Sin Leong tak dapat menahan kegelisahannya dan meloncat ke depan. Kelengahannya itu dipergunakan oleh Kim Hang Li Unyeo untuk menusukan pedangnya ke arah lambungnya dari kanan. Untung bagi pemuda ini bahwa dia masih mendengar dasir sambaran pedang ini, maka dia mengelak, sungguhpun perhatiannya masih ke depan, ke arah api berkobar. Des! Pukulan tangan kiri dari Kim Hang Li Unyeo dengan tepat mengenai punggungnya, sebuah pukulan yang amat kuatnya. Ih, Kim Hang Li Unyeo menjerit karena tangannya itu melekat pada punggung dan tersedatlah hawa murni dari tubuhnya. Gurunya yang maklum akan keadaan muridnya, cepat-cepat menerjang ke depan, ujung tongkatnya berkelebat depan Matusin Leong. Pemuda ini menarik tubuh ke belakang dan kesempatan itu dipergunakan oleh Hak Hiat Mo Li untuk menepuk punggungnya kemudian membetut kembali tangan muridnya. Sesudah terlepas dari pengaruh di KHI Ibang itu, Kim Hang Li Unyeo lalu mengamuk dan menunjukkan ujung pedangnya ke arah sasaran di bagian tubuh yang berbahaya sehingga kembali Sin Leong terpaksa harus melayani dua orang lawan tangguh itu, sementara itu hatinya merasa semakin gelisah. Berak. Tiba-tiba jendela di belakang gudang itu pecah berantakan dan sesosok bayangan yang sangat gesit dan ringannya melayang masuk. Itu adalah bayangan seorang wanita cantik dan Sin Leong segera mengenal bayangan itu yang bukan lain adalah bayangan Yap In Hang, atau ibu tirinya. Nyonya yang cantik jelita dan gagah perkasa itu muncul secara demikian mendadak sehingga bukan hanya mengejutkan Sin Leong, namun juga membuat Kim Hang Li Unyeo dan Hak Hiat Mo Li menjadi kaget bukan main. Bagaimana kah Hiat In Hang dapat tiba-tiba muncul di tempat itu? Perlu diketahui bahwa sesungguhnya rombongan keluarga Chin Ling Pai itu berada di Lembah Naga, menghadiri pertemuan besar itu adalah dalam rangka bantuan mereka kepada pihak pemerintah, yaitu bantuan kepada Pangeran Hang Chi yang sudah diberi tugas khusus oleh Kaisar untuk menghadapi usaha pemberontakan Pangeran Cheng Hon Hou dengan care halus, kalau mungkin tanpa menimbulkan perpecahan atau perang saudara yang akan mendatangkan korban besar di antara rakyat. Oleh karena terikat dengan tugas inilah maka betapapun marahnya hati Chia Giyokeng melihat puterinya membantu Pangeran Pemberontak yang menjadi suaminya itu, namun Lepkun Leong dan Chia Bun Hou selalu menyabarkannya. Ketika Chia Bun Hou sudah maju untuk menentang secara terang-terangan kemudian dikeroyok oleh dua orang kakek Lem Hai Semlo dan terjadi pertandingan yang sangat hebat dan seru, diam-diamnya Pinhang yang mengikuti gerakan mereka maklum bahwa suaminya tidak akan kalah. Oleh karena itu dia pun merasa lega, kemudian diam-diam dia berunding dengan kakak kandungnya, Yap Kun Leong, dan Chia Giyokeng yang menyetujui agar dia menyelidik dari bagian belakang istana, sementara Yap Kun Leong dan istrinya siap untuk membantu Chia Bun Hou kalau terjadi sesuatu dan siap pula untuk memberi tanda yang telah ditunggu-tunggu oleh pasukan besar yang menanti di luar lembah. Demikianlah kenapa Yap Pin Hang tahu-tahu berada di gudang itu. Ketika dia menyelingap ke belakang gudang dan mendengar suara orang berkelahi, dia lalu mengintai dan betapa kagetnya pada saat dia melihat Sin Leong sedang dikeroyok oleh Hak Hiat Moli dan murid perempuannya, lantas melihat pula Bicu terkurung api dan darah itu sudah mulai sesak nafas dan tubuhnya basah semua oleh peluh. Bicu sudah tidak mampu berteriak lagi, hanya mengeluh dan merintih. Melihat keadaan darah ini, Yap Pin Hang lalu meloncat dengan kecepatan seekor burung terbang, kakinya menendangi balok-balok terbakar ke kanan-kiri hingga terbukalah jalan baginya untuk menerobos masuk. Cepat sekali dia telah menggunakan jari-jari tangannya yang kecil mungil namun mengandung tenaga Tiantai Sin Chiang yang dasyat itu untuk mematahkan semua belenggu pada kaki tangan Bicu yang sudah lemas dan pingsan itu, lalu dia memondong tubuh darah itu dan sekali meloncat dia sudah keluar dari lingkungan api yang berkobar dan membawa Bicu ke sebuah sudut gudang yang luas itu. Ketika melihat Bicu pingsan, dia lalu mendudukan darah itu dan menyandarkannya pada dinding, kemudian dia bangkit berdiri dan memandang ke arah pertempuran. Sinar mata wanita ini berubah ketika dia melihat Sin Leong dikeroyok. Tadinya, seperti juga suaminya, dia merasa benci kepada anak ini yang dianggapnya seorang anak yang tidak mengenal Budi. Akan tetapi kini melihat anak itu dikeroyok dua secara mati-matian, pandangannya menjadi berubah. Hek Hiat Moli, sebelum engkau mampus tentu engkau akan menyebar kejahatan saja di dunia ini. Akulah lawanmu, nenek iblis dia hendak meloncat dan memasuki gelanggang pertempuran. Akan tetapi Sin Leong cepat berkata, Yap Li Hiap, aku berterima kasih sekali kepadamu. Akan tetapi, harap Li Hiap jangan turut mencampuri, biarkan aku yang menghadapi mereka ini. Aku ingin membalaskan kematian Kongkong Chia Kenghang. Yang suaranya mengandung isak karena saking terharunya melihat licu diselamatkan oleh ibu tirinya. Juga saking marahnya terhadap dua orang lawannya ini. Yap In Hang tercengang, karena dia terkejut mendengar ucapan itu dan melihat jalannya pertempuran. Tadi bocah itu menyebut Kongkong terhadap payah mertuanya, dan selain menyatakan ingin membalaskan kematian ketua Chin Ling Pai, juga kini gerakan bocah itu sungguh jauh berbeda. Kini, pemuda itu mengeluarkan jurus-jurus yang amat luar biasa, dan setiap kali dia menerjang, ada hawa pukulan yang luar biasa dasyatnya menyambar darinya, membuat dua orang lawannya menjadi terhuyung-huyung. Yap In Hang adalah seorang wanita sakti yang mempunyai ilmu kepandaian tinggi sekali, akan tetapi belum pernah ia menyaksikan gerakan seperti yang dilakukan Chin Ling pada saat itu, dan dia dapat melihat dan merasakan kehebatan hawa pukulan yang luar biasa itu. Maka dia pun lalu berdiri saja dan menonton, mendekati bicu dan menjaga darah yang masih pingsan itu. Sementara itu, tumpukan kayu yang terbakar itu karena tadi ditendangi dan terlempar ke sana sini, mulai membakar dinding rumah dan pilar. Tidak mengherankan kalau Yap In Hang pendekar wanita sakti itu tertegun menyaksikan kehebatan gerakan Sin Leong. Kini, sesudah melihat di cu selamat, Sin Leong menjadi begitu lega dan gembira sehingga dia mampu mencurahkan seluruh perhatiannya kepada perkelahian itu dan kini dia pun tidak mau memberi hati kepada dua orang lawannya. Dia mempergunakan langkah-langkah Tait Kek Sin Kun dan dengan gerakan tiba-tiba sekali, dia sudah menerjang dengan jurus dari ilmu silat mukjijat lo mocapsa chiang. Terjangan pertama membuat dua orang wanita itu terhuyung hingga terdengar Kim Hang Lee Un Yeo menjerit kecil akibat pedangnya membalik dan melukai pundaknya sendiri. Mereka berdua maklum kini bahwa Sin Leong benar-benar tangguh, dan munculnya Yap In Hang yang berhasil menyelamatkan Bicu benar-benar membuat kedua orang itu agak bingung dan gentar. Maka kini mereka hendak memusatkan tenaga untuk bertahan, maka mereka tidak berpencar, melainkan berdiri berdampingan menghadapi Sin Leong. Pemuda ini mengeluarkan pekek yang amat dasyat, dibarengi dengan gerakan tubuhnya mencelat ke depan dan dia sudah mengirim serangan kedua dari ho mocapsa chiang. Dua tangannya dengan jari-jari terpentang bergerak dari atas ke bawah, dan dua macam tenaga yang berlawanan, yang dari atas panas sekali sedangkan dari bawah dingin sekali menyambar seolah-olah hendak menghimpit dua orang lawan itu. Plak-plak, ges, Hek Hiat Moli yang terkejut bukan main menyaksikan serangan yang luar biasa hebat dan ganasnya itu sudah mengerahkan tenaganya dan dua kali dia menggunakan tongkat dan lengannya untuk menangkis dua tangan Sin Leong, maka akibatnya dia terpental sampai beberapa meter jauhnya dan tunggungnya menabrak dinding gudang. Ketika Sin Leong melakukan pukulan dasyat itu dan Hek Hiat Moli melakukan tangkisan, Kim Hong Li Unyeo yang cerdik sudah menjatuhkan dirinya ke atas lantai, kemudian bagai seekor terenggiling dia menggelinding ke arah Sin Leong dan meloncat sambil menaburkan hui toksan, yaitu bubuk kuning ke arah muka Sin Leong, diikuti oleh gulungan cahaya merah dari sabuknya yang melakukan totokan ke arah kedua mata pemuda itu dan paling akhir pedangnya meluncur dari tangan, menusuk ke arah lambung. Sungguh wanita ini hebat dan berbahaya sekali, menggunakan kesempatan itu untuk melakukan serangan maut yang agaknya sukar untuk dapat dihindarkan lawan yang bagaimana tangguh pun. Akan tetapi pada saat itu, dalam kegembiraannya karena Bicu sudah bebas dari bahaya maut, Sin Leong berada dalam keadaan penuh gairah dan dipuncak dari kewaspadaan, seluruh tubuhnya menggetar oleh singkangnya yang memang luar biasa kuatnya, singkang yang diwariskan kepadanya oleh mendiang Kho Beng Lama, kemudian digembleng pula oleh mendiang Chia Keng Hang yang menurunkan TKHI Beng dan semuanya itu masih ditambah lagi dengan latihan dari kitab-kitab kuno peninggalan Bu Beng Hucu hingga pada saat itu, kiranya sukar dicari bandingannya di dunia perselatan. Maka, saat melihat gerakan serangan bertuli-tuli ini, Sin Leong tidak menjadi gugup sama sekali. Dia mampu mengikuti gerak-gerik lawan ini satu demi satu dan sambaran bubuk kuning ke arah mukanya itu dibuyarkannya dengan tiupan hikang yang kuat sehingga uap kuning itu membuyar bahkan menyambar kembali ke muka Kim Hang Li Unyeo yang tentu saja tidak takut menghisapnya karena dia telah memakai obat penawar untuk racun hui toksan itu. Kemudian, totokan ujung sabuk merah ke arah dua matanya itu hanya dihilangkan dengan miringkan kepala, kemudian tusukan pedang ke arah lambungnya itu cepat ditangkapnya dengan tangan lantas sekali dan dia mengerahkan tenaga mencengkeram, pedang itu dapat dicengkeramnya sampai patah-patah. Kim Hang Li Unyeo terkejut bukan kepalang, hampir tidak percaya akan pandang matanya sendiri. Betapa mungkin pedangnya yang terbuat dari baja murni itu, yang takkan patah oleh senjata apapun, kini menjadi patah-patah oleh cengkeraman jari-jari tangan pemuda itu? Dalam gugupnya itu, dia cepat menggerakkan tangan kanannya itu memukul setelah membuang gagang pedang, memukul dengan kerasnya ke arah dada Sin Leong. Buk! Pukulan itu amat tepat mengenai sasaran sebab Sin Leong memang tidak mengelak, akan tetapi telapak tangan wanita itu melekat dan seketika tenaga Sinkang dari telapak tangan itu membanjir tersedot oleh tubuh Sin Leong. Ayah Kim Hang Li Unyeo sudah diberitahu subonya bagaimana menghadapi TKHI I Beng, maka dia cepat-cepat menggunakan ujung sabuknya menotok pergelangan tangan kanannya sendiri sehingga tangan itu lumpuh, kehilangan tenaga dan dengan sendirinya terlepas dari sedotan karena sudah tidak mengandung tenaga Sinkang, dan wanita ini lalu melempar diri ke belakang, menggelinding dan pada saat dia menggelinding itu, nampak sinar api meluncur ke arah perut, leher dan mati Sin Leong. Itulah tiga batang hiu menyala dan yang dilontarkan secara tepat oleh Kim Hang Li Unyeo. Melihat ini, Sin Leong menjadi marah sekali. Dia teringat akan kematian ibu kandungnya di tangan wanita ini, maka cepat kedua tangannya menangkap-nangkapi tiga batang hiu itu dan secepat kilat dia melemparkan hiu-hiu itu ke arah pemiliknya. Betapapun wanita itu berusaha mengelak, namun dia kalah cepat oleh luncuran hiu yang dilontarkan dengan tenaga Sinkang yang luar biasa itu. Terdengar jerit menyayat hati saat dua di antara tiga batang hiu itu mengenai sasarannya dengan tepat, yaitu, yang pertama menangkap di antara kedua mata wanita itu sedangkan yang kedua memasuki dada lewat ulu hatinya. Wanita itu roboh terjengkang. Agaknya hiu yang menembus batok kepalanya itu langsung mengenai pusat otak yang membuat dia tak mampu bergerak lagi dan tak lama kemudian tuaslah Kim Hang Lee Unyeo dalam keadaan yang hampir sama namun lebih mengerikan daripada kematian mendiang Leong Sikawai, ibu kandung Sin Leong. Terima kasih telah menonton!